ketika ketika masukinnya nggak masuk itu karena karena lo nggak tahu dia masuknya misalnya kayak gue mainin lo harus bisa baca bahwa apa berapa note yang gue mainin tadi di feelin 6 6 gitu loh ketika 8 lo bisa 8 misalnya gue pakai paradido paradido sebenarnya kalau kita main drum itu hanya membagi si si metronom mau dibagi berapa 1 bagi 2 2 bagi 3 bagi 4 2 bagi 4 bagi 4 bagi 4 bagi 5 bagi 4 bagi 6 bagi 4 bagi 6 bagi 4 bagi 6 bagi 6 bagi 7 bagi 8 bagi 6 ketika gue mainin kayak gini kan dibagi 6 tapi itu juga bisa juga nanti ketika 6 nya kalau ini 6 yang gampang misalnya 2 dibawah 4 di atas tapi gue selalu pakai high hat untuk tahu gitu ketika gue mainin paradido jalan untuk tahu bahwa itu 6 tuh untuk iya kan jadi ketika-ketika gue baru pertama belajar mati tapi kalau cuman 5 4 6 yang dimainin banyak gitu jauh lebih gampang ketimbang lu mainin 4 tapi lu mainin 2 nya gitu nah itu adalah penerapan dari apa yang kemarin kita gue minta lu pelajarin di rumahnya yang tadi gue mainin feel ini adalah 4 space nya itu 4 tapi gue gak mainin 4 4 ini gue mainin hanya 2 terakhir suka 3 3 lu dengerin 3 apa 3 ini kayak 2 yang terakhir 2 yang diajarin si Benny grab dengan dengan yang kukasih videonya kalau itu dia membuat lu ntar tahu lu akan memainkannya berapa terus kayak misalnya gue mainkan tiga nih tuh waga tuh waga tuh waga tuh waga tuh waga ketika lu bermain di ketukan shuffle ya kan tiga tuh waga tuh waga tuh shuffle itu adalah beat yang dibuat high hatnya biasanya adalah tuh waga tuh waga tapi duanya dihilangin tuh waga tuh waga banyak orang bilang shuffle itu ngulek karena kenapa karena karena tangannya biasanya ngulak sebenarnya bukan itu intinya dari shuffle intinya dari shuffle adalah not yang lu mainkan adalah 13 jadi ketika balik lagi ke apa yang gue minta untuk lu pelajarin di rumah sebenarnya itu bukan diapalin tapi lu ngertiin sehingga nanti ketika lu praktek eh coba kalau gue mainin tiganya di bawah gimana sih kalau misalnya gue mainin tiganya di atas kalau misalnya gue mainin tiganya di kaki jadi shuffle itu adalah tuh waga tuh waga tuh waga tuh waga tuh waga tuh waga ini kalau tiga-tiganya gue mainin semua nah Hai dua nya yang tidak dimainkan jadi tuh dua tiga satu ketika gue ngomong tapi nggak gue mainkan satu dua tiga satu dua tiga satu kau duanya istirahat kan gue ngucapin tapi gue nggak nah ini kemudian dimainin di high head mau mainin di high head mau mainin di right mau mainin di kaki gimana masalah, tapi biasanya shuffle itu ini minimal dimainkan di hi-hat oke, sehingga ketika lo nah ketika gue mainin hi-hat yang berubah-rubah tadi, gue tetep sebenarnya memainkan di pecahan tiga yang ketika gue pindahin ke situ, berarti gue mainin dua tiga jadi dari situ, lo bisa tau kok, satu tiga, ketika lo mau menerapkannya macam-macam di hi-hat, di drum lo mulai, oh gue mainin dua tiganya, misalnya tadi gue cuma main satu tiga doang kalau lo memperhatikan kayak si Vinicolaita, dia banyak mainin hi-hat yang kayak tinggal dipindahin suaranya aja yang berubah, tapi sebenarnya intinya tetep gue mainin di tiga jadi konsep yang diajarin si Benny Griff itu ngebuat kita jadi bisa kreatif terus kayak, kalau gue mainin di kaki kalau hi-hatnya juga jadi itu kepake banget gitu, sehingga lo tau ketika lo mainin ketika lo mainin Ketukan yang dunianya tiga Kayak shuffle Rasanya aneh Kalau gue mainin tiga Terus kemudian gue masukin dunia empat Disitu Dia akan jadi kini Biasanya ketika lo mainin dunia tiga Lo akan fill in nya akan ke bawah Fill in nya gak gini Dia rasanya Rasanya kayak 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 lo kekondangan Tapi lo pake baju kayak gini Kayak gak Gimana sih kayak gak masuk aja gitu Cuman kalau Lo ngerti teorinya Tapi lo mau paksain Gak masalah gitu Cuman yang lain biasanya ketika lo ngeband Dia akan Anak band yang lain Kan yang tau konsep itu Kok aneh sih Anak band Gitu kan ketika Ketika lo main Apalagi kan nanti ketika lo udah main Main track modulation gitu Terus lo main Itu sebenernya temponya sama Cuman terdengarnya lebih cepat gitu Kalau lo mainkan itu di band Band lo bubar langsung Ngapain Apalagi band lo gak mempelajari teori musik Gak mengerti metric modulation Gak mengerti Udah Dia kayak Lo gimana sih Kayak kesannya pindah gitu loh Jadi Nah itu untuk bisa memainkan itu Untuk bisa kreatif di permainan drum Dasar yang Benny Graff ajarin itu Menjadi sangat penting gitu loh Terus kayak Tuh waga Tuh waga Tuh waga Tuh waga Kalau gue mengisi Tuh waga Tuh waga Tuh waga Tuh waga Tuh waga Kan biasanya Kalau 1 bar itu kan 4 berarti 3 3 jadi lu bisa bisa ngitung sederhana sih sebenarnya cuma jumlah-jumlahan jadi kalau 1 bar itu tapi masing-masing hitungannya isinya 3 kalau Kalau gue mau mainin yang 4, sementara 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, tambah 3, 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12. Kalau gue mainin yang 4, berarti sementara si notenya cuma ada 12, berarti gue mainnya 3. Bener gak? Apa ya? Dipusing gini. Jadi intinya adalah kalau 4 per 4, biasanya kan ketukan yang paling sederhana itu adalah 4 per 4. 4 per 4 adalah dalam, lo ngitungnya 4. Selalu ngitungnya 4, kalau 5 ya 5. Kalau 3, kalau 3 biasanya dia waltz. Ini kayak, 3 tuh mungkin kayak The Beatles gitu kalau di coba ini, atau kayak jazz-jazz gitu. Tergantung, nanti kita akan coba dengerin lagu dan lo akan gue tanya, ini berapa nih? Sebenernya jadi ngitung 3, 4, 5 atau lo hitung pengulangannya aja ketika lo main. Pengulangannya disitu kan? Kalau 4? Ketika lo dengerin lagu, dengerin, biasanya orang kalau dengerin lagu, suka ngetuk kan? Itu kan pengulangannya gitu kan? Jadi itulah kenapa sebenernya kalau... Nah itu ada metronome. Yang disebut dengan time signature adalah lo mengelompokkan, hanya mengelompokkan gitu. Karena kalau metronome dia bisa bunyi sampai 100 gitu. Tuk, 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 tuk. Lo bisa hitungin sampai 1000. Tuk, wak, ga, pat, mah. Udah pernah nonton film Weeples? Oh belum, nanti lo coba cari nih film. Weeples? Weeples. Film drummer tuh. Jadi nanti dia dibuat, dia jadi dikelompokin gitu loh. Karena kalau... Tuk, wak, ga, pat. Gue bisa ngitung sampai sejuta. Tapi kalau dikelompokin begitu, 4, 4. Tuk, wak, ga, pat. Jadi setiap 4, dia bunyi. Tuk, wak, ga, pat. Tuk, wak. Jadi kemudian ditandain. Tuk, bar pertama. 2, bar kedua. 3, bar keempat. 4, bar kelima. 5. Lo suka ngeband gak? Kalau ngeband, ketika lo gak nyambung sama band. Eh enggak, itu di bagian kesitu tuh setelah force atau setelah ref gitu kan. Kita namanya begitu kan. Tapi kalau di dunia musik yang bener, itu di bar ke 70, lo salah. Gak gitu mainnya. Diitung berdasarkan bar. Bar pertama, bar kedua, bar tiga. Ntar gue kasih lihat musiknya. Bar ke 70, makanya kalau lo nonton Weeples, Si konduktornya bilang. Kita mulai dari bar ke 70. Kita latihan mulai dari bar ke 70. Jadi, kita kalau ngeband kan. Yuk kita latihan ya. Mulai dari mana? Dari awal. Enggak, dari ref aja. Nah, ref itu bar keberapa? Kita mulai dari bar ke 50. Udah jelas, tinggal dibaca. Bar nya ditandain. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bar 50 dari sini. Oke. Kita lihat. Oh, bar nya disitu. Gitu. Jadi lebih detail dia. Lebih detail. Lebih detail. Sehingga ketika lo main, lo akan tahu. Gitu. Dan dasar dari semua itu. Adalah ini. Yang si Benny Grip itu mainkan. Ajarkan. Bagi tiga. Tua. 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 Ketika lo mainin tiga. Lo gak hanya bisa mainin tiga-tiganya. Kalau misalnya gue hanya memainkan dua. Tapi di tiga. Dua sama tiga. Tua. Gak. Tapi ketukan berikutnya gue mainin satu-dua. Tua. Gak. Tua. Gak. Tua. Gak. Tua. Gak. Tua. Gak. Jadi. Dan itu jadi gue mau kasih fill in. ketimbang gue mainin fill-in yang gini gue mau mainin di 2 3 1 2 itu gue bisa main jadi kita akan belajar sehingga lo mainin ini dulu deh ketukan shuffle dan lo coba fill-in karena kadang kalau gue cuman contohin doang tapi lo nggak ngerasain langsung oh iya oh iya gue ngerti tapi begitu lo di drag eh tadi gimana itu makanya gue harus melibatkan lo nya karena memang tujuan akhirnya adalah lo yang bisa bukan gue karena gak ada gunanya kalau cuman tengok tango keren bukan itu tujuannya adalah lo yang bisa oke mainkan beat ini dia sederhana aja jadi bass drum nya jalan terus ya jadi bass drum yang kedua bareng sama snare tapi jangan bareng deh nah lo mainin ketukan itu terus kemudian lo fill-in deh apakah akan sama lo fill-in lo mainin ketukan itu dengan lo mainin ketukan ini yang berubah cuman akhir bass drum sama snare gak berubah coba mainin ini ya Dan coba fill-in lakukan fill-in lakukan fill in Terima kasih.